Pemirsa dalam rangka memperingati Hari Bakti Adi Aksa ke-62, Kepala Kejaksaan Negeri Morobulian Sugih Karvolo akan melakukan pemberantasan terhadap mafia minyak goreng, mafia tanah, serta mafia pupuk yang ada di Batanghari. Kejaksaan Negeri Batanghari tengah membidik tiga mafia yang ada di Batanghari. Antara lain mafia minyak goreng, mafia pupuk, serta mafia tanah yang menjadi atensi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kepala Kejaksaan Negeri Batanghari Sugih Karvolo saat dikonfirmasi menegaskan akan melakukan penindakan terhadap tiga rangkaian mafia yang sudah menjadi atensi saat ini. Dalam memberantas tiga mafia tersebut, Kejaksaan Negeri Batanghari sudah mendirikan posko-posko pengaduan kepada masyarakat yang sudah dirugikan akibat dari mafia tersebut. Selain dari mendirikan posko-posko, Kejaksaan juga membuka akses melalui web yang sudah disiapkan oleh Kejaksaan Batanghari. Dikatakan Sugih Karvolo, dalam pemberantasan ini pihaknya juga sudah melakukan pendataan dan pemetaan terhadap mafia tersebut. Perintah Pak Jaksa Agung terkait dengan perkembangan keresahan masyarakat terhadap kelangkaan minyak goreng, kemudian ada mafia tanah, kemudian ada mafia pupuk. Nah tentunya ini kan harus kita lihat secara luas, karena masyarakat kita ya, Pak Jaksa Agung ini menganggap bahwa ini perlu dilakukan pendekatan-pendekatan masyarakat sehingga mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah tentunya kami dari program Pak Jaksa Agung tersebut, kami sudah mendirikan Pusko, Pusko pelaporan mafia tanah, Pusko pelaporan mafia minyak goreng, Pusko...